Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi CPU, memori dan disk yang usage 100% Hal ini sangat mengganggu karena biasanya membuat laptop kalian itu kipasnya selalu berbunyi Dan laptopnya itu berisik, kemudian laptopnya itu terus panas Kemudian yang pada akhirnya juga bisa menyebabkan lemot Nah terus untuk mengatasi hal tersebut gimana kah? Langsung saja ke caranya Cara pertama silakan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih run Nah disini silakan kalian tulis saja rec edit Jika sudah silakan kalian klik ok Jika muncul perizinan silakan kalian klik yes Nah jika sudah muncul seperti ini silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silakan kalian klik panah pada H key local machine Kemudian silakan kalian klik pada panah system ini Selanjutnya silakan kalian klik pada panah control set 001 Kemudian silakan kalian klik pada panah services Selanjutnya silakan kalian cari yang namanya NDU Nah kalian klik saja NDU, klik foldernya Nah pada bagian ini silakan kalian klik kanan pada bagian start Kemudian kalian pilih modify Nah disini silakan kalian ubah value datanya menjadi 4 Dengan base nya ini adalah hexadecimal ya Kemudian kalian klik ok Nah jika sudah silakan kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silakan kalian klik panah pada H key local machine Kemudian silakan kalian klik system Selanjutnya silakan kalian klik control set 001 pada bagian panah ini Selanjutnya silakan kalian klik panah pada bagian control Kemudian silakan kalian cari yang namanya session manager Nah kemudian kalian klik panahnya lagi pada bagian session manager Selanjutnya silakan cari yang namanya memory management Nah disini ada memory management kalian klik saja panahnya Kemudian kalian klik pada bagian prefetch parameters Nah pada bagian ini silakan kalian klik kanan pada bagian enable prefetcher Kemudian kalian klik modify Dan ubah value datanya ini menjadi 1 Dan kemudian kalian klik ok Jika sudah silakan kalian close saja Dan lanjut ke cara berikutnya Cara berikutnya silakan kalian pilih menu search Kemudian kalian tulis saja disini services Nah kemudian kalian klik bagian services ini Nah jika sudah silakan kalian cari yang namanya background intelligence Nah disini ada background intelligence Kemudian kalian klik kanan Kemudian kalian pilih properties Nah kemudian pada bagian startup type nya Kalian ubah menjadi disable Setelah itu kalian klik apply Dan ok Kemudian silakan kalian cari yang namanya SYS main Dan disclaimer jika tidak ada SYS main Kalian tidak perlu khawatir Kalian bisa lanjut ke langkah atau cara selanjutnya Nah disini ada SYS main ya Kalian klik kanan SYS main Kemudian kalian pilih properties Nah pada bagian ini silakan kalian ubah startup type nya Itu menjadi disable Kemudian kalian klik apply Dan ok Nah kemudian kalian close saja Dan silakan kalian restart laptop kalian Dengan cara kalian klik menu start Kemudian kalian klik menu power Dan kemudian kalian restart Dan tunggu hingga proses restart selesai Jika sudah di restart Silakan kalian bisa lanjut ke cara selanjutnya Cara selanjutnya Silakan kalian bisa klik link yang ada Pada link deskripsi video ini Kalian cek link deskripsi video ini Kemudian kalian klik pada bagian Windows update blocker Kalian klik saja Nah jika muncul seperti ini Silakan kalian download saja Dan tunggu hingga proses download selesai Nah jika sudah Kalian buka saja langsung Kemudian kalian klik Windows update blocker ini V12 Kalian klik 2 kali Kemudian kalian klik yang bagian WUB.exe Kalian klik 2 kali saja Jika muncul perizinan Kalian klik yes Kemudian pada bagian ini Silakan kalian pilih disable Kemudian kalian pilih apply now Nah kemudian kalian close Dan kalian close Dan kemudian silakan kalian buka Link deskripsi video ini lagi Nah disini ada apps malware bit Kalian klik saja linknya Kemudian silakan kalian langsung Klik free download Dan tunggu hingga proses download selesai Nah jika sudah selesai Kalian klik saja ini MB setup Kemudian jika muncul perizinan Kalian klik yes Nah jika muncul seperti ini Kalian klik install Jika muncul seperti ini Kalian klik personal Kemudian kalian klik next Dan jika muncul seperti ini Kalian klik skip this for now Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah Silakan kalian klik open Nah jika muncul seperti ini Silakan kalian langsung klik scan now Dan tunggu hingga proses scanning selesai Nah jika sudah Kalian bisa meninjau nih Kalian bisa melihat Bahwa disini tuh banyak sekali virus Yang tidak kita tahu Yang menyebabkan apa Menyebabkan CPU Memory Dan disk kalian itu Usage 100% Nah jika muncul seperti ini Kalian bisa langsung klik ini ya Karantina Dan tunggu hingga proses karantina selesai Nah jika sudah Kalian klik next Dan tunggu hingga proses selesai Nah kemudian kalian klik next lagi Nah jika muncul seperti ini Kalian pilih skip Dan kalian pilih skip Nah kemudian kalian pilih maybe later Kemudian kalian klik continue with free trial Dan pilih ini Nah selanjutnya silahkan kalian close aja ini Dan kalian close aja google chrome kalian Kemudian kalian uninstall malware bit kalian Dengan cara klik menu search Terus kalian tulis aja disini control panel Nah kemudian kalian klik control panel Selanjutnya kalian pilih uninstall a program Kemudian kalian cari yang namanya malware bit Nah disini malware bit Kalian klik kanan Kemudian kalian pilih uninstall Jika muncul disini kalian klik yes Dan jika muncul seperti ini silahkan kalian klik ini ya Remove Jika muncul seperti ini silahkan kalian klik ini ya Uninstall Nah kemudian kalian klik skip survey Dan silahkan kalian pilih run Dan kalian pilih uninstall Dan tunggu hingga proses uninstall selesai Nah jika sudah selesai kalian klik down Kemudian kalian close aja Dan kalian close aja Nah selanjutnya kalian bisa lanjut ke cara berikutnya Kalian bisa klik kanan logo start Kemudian kalian klik run Kemudian kalian tulis aja disini MS config Nah disini ada MS config Kalian tulis aja seperti ini Kemudian kalian klik ok Nah pada bagian ini silahkan kalian klik pada bagian services Nah pada bagian ini silahkan kalian uncentang atau hapus centang Aplikasi-aplikasi eksternal yang bukan merupakan bagian dari laptop Atau bawaan dari laptop Misalkan disini ada Adobe Ada Apple Dan lain sebagainya Disini juga ada Google Pokoknya bukan bawaan dari laptopnya Nah bawaan dari laptopnya itu biasanya Manufacturnya itu adalah Microsoft Corporation Dan biasanya disini juga ada Intel Elon AMD Dan merek laptopnya SP atau Lenovo atau Asus dan lain sebagainya Jadi kalian sesuaikan saja ya Jadi yang kalian hapus centangnya hanya aplikasi-aplikasi eksternal yang bukan merupakan bawaan laptop Kemudian kalian klik apply Selanjutnya kalian pergi ke menu startup Kalian klik Kemudian kalian klik open task manager Nah pada bagian sini silahkan kalian disable aplikasi-aplikasi eksternal yang tidak kalian gunakan Contohnya seperti ini ya Aplikasi ini kalian klik kanan Nah untuk mendisable nya kalian bisa klik kanan Kemudian kalian klik disable Seperti itu Dan kalian juga bisa disable aplikasi-aplikasi lainnya Yang jarang kalian gunakan atau tidak kalian gunakan sama sekali di belakang layar Nah kemudian jika sudah kalian close saja Selanjutnya kalian klik apply dan ok Nah cara selanjutnya kalian bisa buka file explorer Kemudian kalian klik kanan pada bagian disk PC Kemudian kalian klik properties Nah disini ada advanced system setting kalian klik saja Kemudian kalian pada bagian performa kalian klik menu setting ini Nah disini silahkan kalian samakan settingannya sesuai dengan milik saya Seperti ini ya Samakan sesuai dengan milik saya settingannya Jika sudah kalian klik ok Dan kalian close semuanya Kemudian silahkan kalian restart Dengan cara klik menu start Kemudian menu power Kemudian kalian restart Nah jika sudah di restart Rasakan perbedaannya Biasanya CPU Memory dan disk kalian akan turun drastis Nah seperti itu saja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax